Badai di Siaulim Siajilid 3. Ming Kang Hwasio waktu itu telah berkata dengan suara yang tawar, kalian memiliki kepandayan yang demikian tinggi, tapi sayangnya kalian membantu manusia-manusia rendah, sungguh sayang-sungguh sayang. Sambil berkata begitu, Ming Kang Hwasio juga tidak berdiam diri saja, karena dia telah membalas menyerang kepada kedua lawannya setiap kali berhasil mengelakkan diri atau berkelit dari serangan Simtoako dan Simjieko itu, maka Ming Kang Hwasio selalu renem barengi dengan serangan balasan. Luar biasa tenaga lekang itu yang menderu-deru hebat sekali, sehingga membuat Simtoako dan Simjieko itu harus mengelakkan diri berulang kali. Tubuh mereka berkelebat-kelebat di antari menderu-derunya angin pukulan mereka masing-masing. Keru bertempur mereka bukan keru bertempur biasa, sebab jika sampai salah seorang di antara mereka lengah dan terserang, niscaya akan membuat mereka terluka berat dan juga tulang-tulang sekujur mereka kemungkinan besar akan patah, sehingga mereka bisa menjadi manusia bercacat. Karena itu, beberapa kali Simtoako juga harus menarik pulang pukulannya, jika di waktu itu Ming Kang Hwasio telah membalas memukulnya dengan hebat, maka jika Simtoako itu meneruskan pukulannya, mereka akan terluka bersama, yang berarti juga hal itu membuat Simtoako. Menderita luka di dalam, kalau saja kedua tenaga yang memiliki kekuatan raksasa itu saling bentur. Itulah sebabnya Simtoako selalu menghindarkan bentrokan tenaga mereka yang memaksanya harus menarik pulang pukulannya. Ming Kang Hwasio sendiri sekarang telah bertempur tidak tanggung-tanggung, karena dia telah menyerang dengan beruntun dan cepat sekali, di samping tenaga lukang yang dipergunakannya itu tidak pernah menurun kekuatannya. Pelayan, juga Tian San Ngo Hao yang menyaksikan pertempuran tersebut, telah bengong. Terutama sekali Tian San Ngo Hao, karena mereka menyaksikan suatu pertempuran yang benar-benar menakjubkan. Jika dibandingkan dengan kepandayan mereka, maka Tian San Ngo Hao memperoleh kepandayan Simtoako, Simjieko dan Ming Kang Hwasio memang menang setingkat dari mereka. Waktu itu, Ming Kang Hwasio telah berseru sambil tertawa Tong Lo Yacu, telah kujanjikan kepadamu bahwa aku hendak membalas budi kebaikan Tong Lo Yacu. Sekarang perhatikanlah baik-baik, Pin Cheng akan menghajar kedua manusia rendah ini. Setelah berkata begitu, Ming Kang Hwasio mendadak berhenti menyerang, tubuhnya doyong ke depan, membarengi dengan itu, tahu-tahu kedua telapak tangannya mendorong sangat kuat sekali. Simtoako dan Simjieko sama sekali tidak menyangka nyangka perubahan keralawannya bertempur, bahkan yang mengejutkan mereka, tenaga dorongan kedua telapak tangan dari Ming Kang Hwasio bukan main hebatnya, angin dorongannya itu menderu-deru dan menyambar. Nyambar dengan hebat sekali, sehingga membuat Simtoako dan Simjieko harus melompat mundur empat langkah ke belakang, untuk menghindarkan diri dari terjangan itu. Ming Kang Hwasio tidak mau sudah sampai di situ saja, karena ia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring, membarengi dengan mana tampak kedua tangannya telah bergerak mendorong lagi dengan kuat. We'er, angin dorongan kedua telapak tanginnya menggempur Simtoako dan Simjieko. Kedua orang itu sekarang sudah tidak memiliki kesempatan untuk menghindarkan diri, karena tampak mereka berdua terpaksa harus menangkis gempuran itu dengan kekerasan, yaitu dengan mempergunakan juga kekuatan tenaga dalam mereka, mendorong juga ke depan maka tiga kekuatan tenaga yang hebat telah saling bentur, terdengar bentrokan yang nyaring sekali. Tubuh Ming Kang Hwasio bergoyang-goyang namun tidak sampai mundur, sedangkan Simtoako dan Simjieko telah tergeser setengah langkah. Muka Simtoako dan Simjieko tampak berubah pacat dan merah bergantian, sampai akhirnya keduanya mengeluarkan suara bentakan mengguntur. Mereka menerjang lagi sambil menggerakkan kedua kepalan tangan mereka. Rupanya Simtoako dan Simjieko malu diri mereka telah tergeser oleh dorongan Ming Kang Hwasio, dari malu akhirnya menjadi murka, dan kini mereka telah menyerang dengan mempergunakan seluruh kekuatan tenaga luekang yang mereka miliki. Di waktu itu terlihat Tong Miao Li yang telah berdiri mematung, karena sekujur tubuhnya telah terluka. Dia memang merasa sakit pada luka-lukanya itu namun akhirnya setelah berdiri diam sejenak lamanya, dengan metu yang agak berkunang-kunang, di saat itulah tampak Tong Miao Li yang telah memutar tubuhnya, untuk pergi ke kamar Aoyang Toanyo dan Sangjie, guna melihat keadaan mereka. Muka Aoyang Toanyo pucat pias waktu membukakan pintu untuk Tong Miao Li yang dan Sangjie telah terbangun dari tidurnya. Anak itu tengah bertanya-tanya kepada ibunya, keributan apa yang terjadi di luar, dan mengapa ayahnya tidak datang untuk melakukan perjalanan bersama-sama dengan mereka. Aoyang Toanyo sendiri waktu Tong Miao Li yang mengetuk pintu kamar mereka, tengah menitikan air metu yang tidak hentinya, menangis menyesali nasib mereka yang buruk. Tong Miao Li yang telah menghibur Aoyang Toanyo, bahwa mereka tidak perlu berkhawatir lagi, karena sekarang telah ada seorang kujintuan penolong, yang membantu mereka. Dengan demikian mereka tentu akan terhindar dari bencana di tangannya orang Imokau. Di waktu itulah terdengar suara bentakan nyaring dari Sim Toako, yang kala itu tengah berteriak dengan suara yang keras seperti petir, menerjang kepada Ming Kang Hwoshio dengan gerakan yang luar biasa kuatnya, karena dalam keadaan kalap, Sim Toako telah menerjang untuk mengadu jiwa dengan Ming Kang Hwoshio. Sim Jieko tidak berdiam diri, karena dia pun telah membentak sama kerasnya seperti Sim Toako, pukulan yang dilakukannya pun sangat hebat sekali. Dengan demikian Ming Kang Hwoshio jadi diketpung dua jurusan oleh dua kekuatan raksasa. Ming Kang Hwoshio tidak jari menghadapi serangan seperti itu, kedua tangannya tahu-tahu telah didorong ke kiri dan ke kanan, maka dengan segera dia menyambuti tenaga gempuran kedua lawannya itu dengan keras dilawan keras. Buuk Buuk dua kali terdengar suara benturan yang keras sekali, disusul juga dengan terpentalnya tubuh Sim Toako dan Sim Jieko. Kedua orang itu telah terlempar sejauh dua tombak lebih. Rupanya Ming Kang Hwoshio telah mempergunakan luekang dan tenaga simpanannya. Dengan demikian, kedua bersaudara Sim itu telah terpental dengan menderita luka di dalam, walaupun tidak parah. Itu disebabkan tenaga dalam mereka tergoncang oleh gempuran yang dilakukan oleh Ming Kang Hwoshio. Sedangkan Ming Kang Hwoshio telah mengetuk perlahan-lahan bokiainya, dia juga telah berkata, Omi Tohut Sungguh merupakan hal yang patut disesalkan, di mana Pin Cheng harus menurunkan tangan keras melukai kalian berdua, tetapi ini demi untuk kebaikan jiwa manusia juga. Sim Toako dan Sim Jieko telah mengawasi dengan metemendeli. Sesungguhnya mereka penasaran sekali, dan hendak menerjang lagi untuk bertempur dengan Ming Kang Hwoshio. Namun mereka merasakan napas mereka sesak. Oleh karena itu, mereka tidak segera menerjang lagi, melainkan berdiri di tempat masing-masing dengan sikap bengis sekali. Ming Kang Hwoshio telah merangkapkan kedua tangannya, katanya, dengan memandang muka kotor Pin Cheng, sudilah kiranya kalian angkat kaki dari tempat ini, jangan sampai memaksa Pin Cheng turunkan tangan yang lebih keras lagi, sehingga meminta korban jiwa. Sim Toako dan Sim Jieko telah mendengus malah Sim Toako telah berkata baiklah. Kami suatu saat tentu akan datang mencarimu, hei em, sekarang memang kami tidak bisa berbuat banyak, malah urusan kami telah terlantar olehmu. Urusan ini tidak akan habis sampai di sini saja, Ming Kang Hwoshio dan setelah berkata begitu, Sim Toako telah memberi isyarat kepada Sim Jieko. Mereka kemudian telah memutar tubuh masing-masing untuk meninggalkan rumah penginapan tersebut. Tian San Gou Hao yang melihat Sim Toako, Sim Jieko akan pergi meninggalkan tempat itu, telah ikut keluar juga dari ruangan tersebut, setelah mendeliki Ming Kang Hwoshio. Mereka juga bermaksud pergi, karena merasa tidak akan memperoleh suatu keuntungan apapun jika mereka meneruskan pertempuran dengan pendeta itu. Ming Kang Hwoshio berdiam diri saja, dia tidak mencegah kepergian Tian San Gou Hao, hanya tersenyum-senyum saja. Setelah semua orang itu berlalu, Tong Miao Liang turun ke ruang bawah untuk mengucapkan terima kasih kepada si pendeta. Ming Kang Hwoshio tersenyum katanya, jangan Tong Lo Yacu berkata begitu, bukankah pernah Pin Cheng katakan, bahwa Pin Cheng ingin sekali membalas budi kebaikan Tong Lo Yacu jika memang memiliki kesempatan. Dan sekarang, memang terdapat kesempatan itu, karenanya Pin Cheng tidak sia-siakan. Tapi memang Xiao Teh merasa berhutar budi pida Tai Su, tanpa adanya Tai Su tentu jiwa kami telah melayang, manusia-manusia rendah tadi memang menginginkan jiwa kami kata Tong Miao Liang. Ming Kang Hwoshio telah menggeleng perlahan. Walaupun mereka menginginkan jiwa kalian, namun jika memang takdir belum menentukan begitu, tentu tidak dapat terjadilah itu, di mana keinginan mereka tidak akan tercapai. Seperti terjadi sekarang, di saat Tong Lo Yacu terancam, bukankah kebetulan adanya Pin Cheng? HMMM, mereka merupakan orang-orang Imokau, jelas mereka bukan manusia baik-baik, karenanya Pin Cheng juga tidak ragu-ragu untuk membantu dan menolongi Tong Lo Yacu. Tong Miao Liang menghela nafas, katanya tadi Xiao Teh cepat mendengar bahwa Tai Su tengah memiliki tugas untuk melindungi seseorang, jika boleh, apakah Tai Su tidak keberatan memberitahukan, siapakah orang yang tengah dilindungi oleh Tai Su? Ming Kang Hwoshio menghela nafas, kemudian katanya, sesungguhnya orang yang perlu dilindungi oleh Pin Cheng adalah Tong Lo Yacu. Ah, apa tanya Tong Miao Liang terkejut, karena dia tidak menyangka akan meremper oleh jawaban seperti itu. Ming Kang Hwoshio menghela nafas lagi kemudian katanya lagi, Tong Lo Yacu, engkau tidak perlu kaget, karena memang sesungguhnya Pin Cheng telah menerima perintah dari seseorang, yang tidak bisa Pin Cheng sebutkan sekarang ini namanya, bahwa orang itu telah meminta kepada Pin Cheng untuk melindungi Tong Lo Yacu berikut Aoyang To Anyo dan seorang anak kecil yang berada bersama kalian, yaitu Song Jiye. Tong Miao Liang jadi semakin heran. Dia merasa heran dan aneh sekali, karena pendeta ini bisa mengetahui jelas bahwa dia bersama dengan Aoyang To Anyo dan Song Jiye. Yang membuat lebih heran lagi adalah orang yang telah perintahkan Ming Kang Hwoshio untuk melindungi dirinya serta Aoyang To Anyo dan Song Jiye. Siapakah orang itu, yang tidak ingin diberitahukan namanya oleh Ming Kang Hwoshio? Waktu itu Tong Miao Liang telah berkata dengan ragu-ragu jika memang Taiso tidak keberatan, dapatkah Taiso memberitahukan, siapakah adanya orang yang telah meminta kepada Taiso untuk melindungi kami? Ming Kang Hwoshio tersenyum sambil menggeleng. Sayang sekali aku tidak bisa menjelaskannya katanya. Pin Cheng juga yakin, tentu hal itu tidak begitu penting buat Tong Lo Yacu, mengetahui nama orang tersebut tidaklah begitu berarti jika dibandingkan dengan keselamatan kalian agar dapat tiba di Kang Chiu dengan selamat. Menyesal sekali, Pin Cheng juga baru dapat bertemu dengan kalian sekarang ini, jika memang bertemu beberapa hari sebelumnya, tentu kalian tidak perlu khawatir dan diliputi perasaan takut. Di samping itu pula, kau tidak perlu sampai terluka seperti sekarang ini, Tong Lo Yacu. Mengetahui bahwa Hwoshio itu memang mempunyai kesulitan untuk menyebutkan atau memberitahukan nama orang yang telah perintahkan padanya untuk melindungi Tong. Miao Liang bersama Ouyang Toanio dan Song Jie, Tong Miao Liang juga tidak mendesaknya. Sedangkan Ming Kang Hwoshio telah menyerempan bukianya dan kemudian tanyanya, dapatkah Pin Cheng bertemu dengan Ouyang Toanio? Ada sesuatu yang ingin Pin Cheng sampaikan padanya. Tong Miao Liang mengangguk, dia pun telah mengajak Ming Kang Hwoshio ke kamarnya Ouyang Toanio. Aoyang Toanio yang mendengar bahwa Hwoshio itu adalah penolong mereka, cepat-cepat Aoyang Toanio telah berlutut untuk menyampaikan terima kasihnya. Ming Kang Hwoshio telah menghindar ke samping, dia tidak mau menerima pemberian hormat dari Aoyang Toanio. Janganlah Toanio berlaku demikian sungkan, katanya berdirilah Toanio ada sesuatu yang hendak Pin Cheng sampaikan kepada Toanio. Aoyang Toanio telah berdiri dengan hati bertanya-tanya heran entah apa yang ingin disampaikan oleh pendeta ini. Karenanya Aoyang Toanio hanya mengawasi saja pada si pendeta. Ming Kang Hwoshio tidak segera berkata-kata, hanya saja pendeta ini telah merogoh saku jubahnya, dia mengeluarkan sesuatu. Ketika barang itu telah diperlihatkan, ternyata sebatang bendera kecil, yang terbuat dari sutera merah, dan di bendera berbentuk segitiga itu, yang terbuat dari sutera merah, dan di bendera berbentuk segitiga itu, terlukis seekor naga yang tengah melingkar di atas sawan. Sinki, bendera sakti, ini merupakan benda mustika, jika memang kalian memegang bendera ini, dan dalam keadaan terancam bahaya, kalian bisa memanfaatkannya, karena bendera ini tentu akan dapat meloloskan kalian dari ancaman maut menjelaskan pendeta tersebut. Tong Miao Liang dan Aoyang Toanio memandang heran dengan tatapan mati yang tajam kepada bendera itu. Mereka pun tidak mengetahui entah apa manfaat dan fakadahnya bendera tersebut. Kalian tentu tidak yakin, kata Ming Kang Hoa Shio kemudian sambil senyum waktu melihat sikap Aoyang Toanio dan Tong Miao Liang. Sesungguhnya Sinki ini merupakan bendera pusaka yang memiliki pengaruh di lima provinsi jika memang bendera ini berada di tangan kalian. Kemungkinan besar mara bahaya akan berubah menjadi keberuntungan. Setelah berkata begitu, Ming Kang Hoa Shio mengangsurkan bendera tersebut kepada Aoyang Toanio. Dia juga telah melanjutkan perkataannya lagi, dan semua ini tentu saja untuk kepentingan anakmu Toanio, yaitu Song Jie. Semoga saja sepanjang dalam perjalanan kalian akan selamat. Mengenai peristiwa kematian suamimu, Toanio, telah Pincheng ketahui dengan jelas. Memang itulah perbuatan terkutuk dan keterlaluan dari Inmo Kau. Tapi jika kalian telah tiba di Kang Chiu, tentu kalian akan mengetahui duduk persoalannya dengan jelas, mengapa Pincheng menerima tugas untuk melindungi kalian. Nah, sekarang Toanio terimalah bendera ini. Aoyang Toanio telah menyamati bendera berukuran kecil dan dalam beituk segitiga itu. Kemudian disimpannya baik-baik di dalam sakunya. Tong Miao Liang sendiri telah berkata, Tai Su, jika tidak salah, itulah lambang dari naga sejati benarkah itu. Tai Su. Ming Kang Hoa Shio memandang heran kepada Tong Miao Liang, namun akhirnya dia telah bersenyum. Sungguh tajam matuh, Tong Loya Chu katanya. Memang benar, bahwa bendera itu adalah milik dari naga sejati Losiampua. Tong Miao Liang jadi girang luar biasa naga sejati merupakan satu-satunya tokoh rimba persilatan yang sangat hebat kepandainya. Sejauh cerita yang tersiar di dalam kalangan Kang Hoa, bahwa naga sejati merupakan tokoh yang tanpa tanding, tidak ada lawannya, karena memang benar-benar naga sejati merupakan jago yang sakti sekali. Dia pun terkenal akan ilmu sihirnya. Lalu apa hubungannya dengan Ming Kang Hoa Shio, dan mengapa dia perintahkan Hoa Shio itu melindungi Tong Miao Liang, Aoyang Toa Nyo dan juga Song Jie. Namun Tong Miao Liang tidak berani banyak bertanya, karena dia hanya menantikan keterangan si pendekta saja. Waktu itu Ming Kang Hoa Shio berkata dengan suara yang sabar. Sesungguhnya naga sejati bermaksud untuk melindungi langsung kepada kalian namun ada suatu urusan penting yang mau atau tidak harus diselesaikan olehnya, karena itu naga sejati telah perintahkan aku untuk melindungi kalian, mewakilinya. Dan tugas itu memang merupakan tugas yang tidak ringan, sebab terus terang kita harus mengakui bahwa In Mokau merupakan sebuah perkumpulan yang memiliki anggota terdiri dari jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Jika Tian San Ngo Hao, Xin Toa Ko dan Xin Jie Ko itu merupakan orang-orang yang menduduki tingkat ke-8 di dalam In Mokau. Karenanya jika memang dari tingkat ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, mereka itu tentu jauh lebih liahai dari Tian San Ngo Hao dan kedua sahabatnya itu hem. Tapi Pin Cheng telah berkeputusan untuk tetap melindungi kalian, walaupun Pin Cheng mengetahui bahwa orang-orang In Mokau dari tingkatan yang lebih tinggi lagi akan datang memusuhi kita. Tong Miao Li yang menghela nafas memang waktu orang-orang In Mokau mencelakai Su Hengku, Aoyang Fung Teng, aku tidak berdaya untuk membantuinya, karena waktu itu aku menyadari bahwa kepandaianku tidaklah cukup untuk menandingi mereka. Karenanya, aku hanya bisa membantunya Del Igan menyingkirkan putra dan istrinya, agar mereka dapat diselamatkan, sedang Keri Ooyang Fung Teng, Su Hengku itu telah terbinasa di tangan orang-orang In Mokau. Namun mereka, orang-orang In Mokau tersebut tidak mau melepaskan kami, karena mereka memang menginginkan jiwa kami, mereka terang melakukan pengejaran. Untung saja, sekarang ada Taisu yang telah melindungi kami, dengan demikian, keitu kami jauh lebih tenang di bawah perlindungan Taisu. Dan setelah berkata begitu, tampak Tong Miao Li yang menghela nafas dalam-dalam. Ming Kang Hwo Shio juga telah menghela nafas, katanya walaupun Pin Cheng tidak jari berurusan dengan orang-orang In Mokau, namun walaupun bagaimana kira tidak bisa memungkirinya bahwa orang-orang In Mokau tersebut memiliki kepandaian yang tinggi dan belum tentu Pin Cheng dapat menghadapi dengan baik. Namun Pin Cheng telah bertekad untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Naga Sejati dengan sebaik mungkin. Dan jika memang Tong Loh Yacu bersama Tuan Yoh tidak keberatan, lebih bijaksana jika kita melakukan perjalanan sekarang saja, karena semakin cepat kita tiba di Kang Chiu, itu semakin baik. Sebab Naga Sejati telah menjanjikan, begitu kalian tiba di Kang Chiu, di sana telah ada orang-orangnya yang akan melindungi kalian, sehingga tidak perlu khawatir lagi terhadap ancaman orang-orang In Mokau. Aoyang Tuan Yoh ragu-ragu, karena mengingat cuaca yang begitu buruk dan dinginnya udara yang menusuk ke tulang dan sum-sum. Sedangkan Tong Miao Liang menganggap usul dari Ming Kang Chiu memang baik, karena dengan demikian, berarti si pendeta hendak membawa menyingkir mereka dari tempat ini secepatnya, sebelum orang-orang In Mokau sempat kembali ke rumah penginapan ini dengan jumlah yang lebih banyak lagi, yang tentu akan sulit dihadapi oleh mereka. Baiklah kata Tong Miao Liang kemudian jika memang Taisu beranggapan itu lebih baik dibandingkan jika memang kita harus berdiam satu malam di sini, adalah lebih baik kita menyingkirkan diri dari tempat ini, secepat mungkin, kami hanya menurut saja setiap petunjuk Taisu. Ming Kang Hwoshio telah mengangguk Pin Cheng menantikan di luar selama kalian tengah membereskan buntalan kalian kata Ming Kang Hwoshio. Aoyang Tuan Yeo juga telah menyadari, semakin cepat mereka menyingkirkan diri dari rumah penginapan ini dan tiba di Kang Chiu dalam beberapa hari mendatang, tentu keselamatan mereka lebih terjamin. Memang suaminya yang telah hal marhum itu sebelum menghembuskan napasnya, masih sempat untuk berpesan agar mereka segera menuju ke Kang Chiu. Itulah sebabnya Tong Miao Liang membawa Aoyang Tuan Yeo dan Song Jie dalam perjalanan secepat mungkin. Setelah mempersiapkan buntalan mereka dan Tong Miao Liang menemui di luar kereta, mendesak si Tuan agar melanjutkan perjalanan lagi, kusir itu keberatan. Dia ingin mengasuh satu malaman dulu di kampung ini. Walaupun Tong Miao Liang telah menjanjikan tambahan upah lagi buat si kusir, namun kusir itu tetap menolak. Sampai akhirnya Tong Miao Liang habis sabar. Apakah engkau menghendaki aku memaksa menabas kutung tanganmu dulu? Kusir itu jadi ciut nyalinya, karena dia telah menyaksikan bahwa Tong Miao Liang bukan orang sembarangan. Demikian juga halnya dengan Ming Kang Hwas Hio yang waktu itu si pendeta hanya mengawasi si kusir dengan berdiam diri saja. Akhirnya kusir itu telah mengangguk, dia mempersiapkan kereta kodenya dengan menggerutu panjang pendek tiada hentinya. Begitulah, di bawah derasnya hujan salju, rombongan, Tong Miao Liang telah melanjutkan perjalanan mereka. Aoyang Toa Nyo telah menggendong Sang Jie, di mana anak tersebut telah bertanya-tanya mengapa mereka selalu harus melakukan perjalanan yang tergesa-gesa seperti itu. Aoyang Toa Nyo hanya dapat mengatakan bahwa mereka memiliki urusan penting yang harus cepat-cepat tiba di Kang Chiu. Dia tidak menjelaskan persoalan yang sebenarnya, karena nyonya ini yakin bahwa anaknya yang masih berusia sekecil itu tentu tidak akan paham akan duduknya persoalan tersebut, walaupun dia menceritakannya. Waktu itu, Ming Kang Hwa Shio juga telah ikut bersama di kereta tersebut. Perjalanan yang mereka tempuh sangat sulit sekali, karena tidak jarang roda kereta itu terbenam dalam tumpukan salju, sehingga kereta tersebut sulit sekali untuk maju. Dalam keadaan seperti itulah, Sia Toa Nyo selalu menggerutu mencaci maki kodanya. Walaupun demikian, Toh terpaksa Sia Toa Nyo harus berusaha untuk dapat menjalankan keretanya itu, untuk meneruskan perjalanan mereka. Malamnya gelap, namun di bawah bantuan cahaya salju yang memutih, tidaklah membawa kesulitan apa-apa buat Sia Toa Nyo, hanya tumpukan salju dan dinginnya hawa udara, yang telah membuat Sia Toa Nyo menggigil tidak tahan dan letih sekali. Memang dia bermaksud untuk meminta kepada Tong Miao Liang, agar mereka singgah di sebuah perkampungan, guna beristirahat, dan mengasuh selama satu mayaman agar tenaganya dapat, pulih pula dan lelahnya berkurang. Namun Tong Miao Liang tetap mendesak Sia Toa Nyo agar meneruskan perjalanan mereka tanpa singgah, karena memang Tong Miao Liang berkeinginan mencapai Kang Chiu secepat mungkin. Ming Kang Chiu sepanjang perjalanan lebih banyak berdiam diri mendengarkan cerita Aoyang Toa Nyo mengenai peristiwa yang membawa kematian buat suaminya, yaitu Aoyang Fung Teng, di tangan orang-orangnya In Mokau. Aoyang Toa Nyo menceritakan, betapa pada melalam itu, belasan orang In Mokau telah mendatangi rumah mereka. Suaminya, Aoyang Fung Teng bertengkar dengan mereka, sampai akhirnya terjadi pertempuran. Namun kepandayan orang In Mokau itu tidak bisa menandingi kepandayan Aoyang Fung Teng, namun disebabkan jumlah mereka yang sangat banyak, dan Aoyang Fung Teng hanya seorang diri, setelah bertempur semalaman, akhirnya Aoyang Fung Teng terluka parah. Orang In Mokau pun banyak pula yang telah dapat dibinasakan oleh Aoyang Fung Teng, namun jumlah mereka bukannya berkurang, malah semakin bertambah. Banyak juga, karena dalam waktu berikutnya telah berdatangan jago yang lebih hebat lagi dari In Mokau. Waktu itu Tong Miao Liang berkunjung ke rumah Suhengnya ini, sehingga dia menyaksikan peristiwa itu. Dia telah membantui Suhengnya untuk menghadapi orang In Mokau tersebut. Namun kepandayan Tong Miao Liang masih jauh di bawah kepandayan Aoyang Fung Teng, karenanya, dia terdesak hebat sekali di bawah keroyokan orang-orang In Mokau. Aoyang Fung Teng yang melihat pihaknya berada dalam kedudukan tidak menguntungkan, telah perintahkan Tong Miao Liang menyelamatkan istri dan anaknya, yaitu Aoyang Toan Yeo dan Song Ji Yee. Dia juga berpesan agar pedang di kamar perpustakaannya, sebilah pedang pusaka diselamatkan juga. Begitulah, dengan seorang diri, Aoyang Fung Teng telah mendesak lawannya, lihat mereka dalam suatu pertempuran yang menentukan antara mati dan hidup. Bagaikan seekor naga yang terluka, Aoyang Fung Teng telah mengamuk hebat sekali dengan memergunakan pedangnya. Karenanya Tong Miao Liang dapat meloloskan diri dengan mengajak Aoyang Toan Yeo serta Song Ji Yee menyingkirkan diri. Mereka menggunakan dua ekor kuda yang dilarikan keras sekali di bawah derasnya hujan salju. Namun kuda itu mungkin terlalu lelah, yang ditunggangi oleh Tong Miao Liang bersama Song Ji Yee, telah mati kehabisan nafas. Dengan mempergunakan seekor kuda saja, mereka bertiga melarikan diri terus di mana perjalanan mereka dilakukan dengan lambat sekali dengan tiga orang penunggang di atas punggungnya, membuat kuda itu tidak bisa berlari cepat, terlebih lagi di saat itu hujan salju sangat deras sekali. Jalanan licin dan juga banyak bukit-bukit salju dalam bentuk kecil yang mengganggu perjalanan. Setelah dapat melarikan diri lebih dari 50 li, akhirnya di tengah jalan mereka bertemu dengan sebuah kereta berkuda, yang kosong dan tidak berpenumpang. Maka mereka telah menyewa kereta berkuda itu, untuk melanjutkan perjalanan ke Kang Tiu. Semula memang kusir kereta itu, Si Eto'an, menolak keinginan Tong Miao Liang yang hendak menyewa kereta berkudanya, sebab dia pun tengah melakukan perjalanan untuk pulang ke kampung halamannya menjenguk anak istrinya. Namun Tong Miao Liang telah mendesaknya, dengan upah yang besar sekali. Akhirnya kusir kereta berkuda itu tertarik, dia menerima desakan penumpangnya, dengan demikian segera juga Si Eto'an melarikan keretanya menuju ke Kang Tiu. Namun, perjalanan tidak mudah, sangat sukar sekali, karena salju yang turun terus-menerus. Lagi pula, Seng Miao Liang selalu mendesak agar kereta dilarikan dengan cepat sekali. Tong Miao Liang mengajak Aoyang Fung Teng menurut Aoyang Fung Teng, di sana mereka akan dapat dibantu oleh seseorang. Memang selalu Tong Miao Liang heran, menduga-duga entah siapa orang yang dimaksudkan oleh Aoyang Fung Teng, karena waktu itu di bawah gencarnya serangan lawan-lawannya, Aoyang Fung Teng tidak sempat mengatakan siapa adanya orang yang harus mereka temui. Tapi sekarang setelah bertemu dengan Ming Kang Hu Shio, barulah Tong Miao Liang dapat menduga-duga, tentunya orang yang dimaksudkan oleh Aoyang Fung Teng itu adalah si naga sejati. Tapi itu hanya merupakan rabaannya belaka, dia belum begitu pasti, sebab Ming Kang Hu Shio sendiri belum mau menceritakan keadaan yang sebenarnya. Hanya si pendeta itu menjanjikan untuk melindungi mereka. Sedang Mingkar Hu Shio setelah mendengar cerita Aoyang Toa Nio, menghela nafas dalam-dalam. Entah bagaimana keadaan Aoyang Fung Teng sekarang, apakah ia masih hidup atau memang telah terbinasa di tangan orang Imokau itu mengguman Ming Kang Hw Shio. Aoyang Toa Nio juga telah menghela nafas Samlil menyusut air matanya yang memang sejak tadi telah mengucur turun. Menurut dugaanku kata Tong Miao Liang yang ikut bicara, Aoyang Su Heng tentunya telah terbinasa di tangan orang Imokau itu karena waktu kami tinggalkan, keadaan Aoyang Su Heng telah dalam keadaan terluka parah, dan dia masih bertahan terus menghadapi lawannya. Aku yakin, Aoyang Su Heng tentu tidak akan mau menyerah untuk ditawan oleh orang-orang Imokau. Setelah kami berhasil meloloskan diri, tentunya Aoyang Su Heng telah mempertaruhkan jiwanya itu. Ming Kang Hw Shio menghela nafas dalam-dalam, wajahnya guram, sayang, sayang sekali kata pendekta ini. Seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian sehebat Aoyang Fung Teng Tai Hiap, ternyata harus binasa dengan care begitu mengecewakan sekali gumam pendekta ini dan terbunuhnya juga di tangan manusia-manusia rendah seperti orang Imokau. Tong Miao Liang pun menghela nafas dalam-dalam. Memang Su Hengnya itu sebelumnya merupakan seorang tokoh persilatan yang sangat disegani oleh orang rimba persilatan. Kepandainya begitu tinggi, Aoyang Fung Teng demikian gagah. Berbeda dengan dirinya yang memiliki kepandaian beberapa tingkat di bawah Su Hengnya itu, maka Aoyang Fung Teng merupakan seorang pendekar yang gagah perkasa yang sulit dicari bandingannya. Jika sekarang Aoyang Fung Teng dapat dicelakai oleh orang Imokau, itulah disebabkan dia dikeroyok oleh musuhnya yang berjumlah banyak sekali. Dan di samping itu walaupun dia harus membuang jiwa, toh ia mati tidak kecewa, karena dia pun tentunya telah berhasil membinasakan belasan orang lawannya. Kereta itu telah meluncur terus dengan pelahan sekali, karena hujan salju bukannya meredah, malah telah semakin deras dan besar, di mana salju telah turun dengan ganas sekali, menyebabkan jalanan dipenuhi oleh tumpukan salju yang membukit, menghambat perjalanan kereta berkuda itu. Tubuh Aoyang Toanio, Sang Jie, Ming Kang Hwasio dan Tong Miao Li yang terguncang ke kiri dari ke kanan tiada hentinya, karena goncangan kereta yang dihela kedua ekor kuda itu terutama sekali disebabkan banyaknya gundukan salju. Sietoan juga telah berusaha untuk memilih jalan yang terhindar dari tumpukan salju yang tebal. Hal ini untuk memperlancar jalannya kereta tersebut. Tapi memang tidak kecil kesulitan yang dialami oleh Sietoan, dengan turunnya hujan salju yang semakin deras, dengan demikian telah membuat jalanan yang tertutup salju itu selain licin, pun sulit dilalui, juga gangguan cuaca dan hawa udara yang dingin dan buruk sekali. Namun, dalam keadaan terpaksa, di samping upah yang besar beberapa kali lipat dari biasanya, juga di bawah ancaman Tong Miao Liang yang akan membuntungi tangannya jika kusir tersebut. Tidak mau meneruskan perjalanan mereka, maka Sietoan telah mengendalikan sedapat mungkin keretanya tersebut. Memang dia telah 40 tahun bekerja sebagai kusir kereta, dengan senin dirinya dan merupakan kusir yang berpengalaman sekali. Tapi sekarang ini, dia tidak kuasa menentang pengaruh dan kekuasaan alam, sehingga keretanya itu berjalan bagaikan merangkak, bagaikan seekor siput belaka, di mana kedua kudanya sering tergelincir dan juga melangkah dengan tindakan yang perlahan sekali, tidak bisa berlari sebagaimana mestinya. Satu malam satu hari mereka melakukan perjalanan tanpa beristirahat, yang payah sekali adalah Sietoan, yang jadi lelah bukan main, sampai akhirnya dia sudah tidak tahan waktu sampai di sebuah perkampungan kecil, Sietoan bersikeras ingin beristirahat satu malaman di perkampungan tersebut. Tong Miao Liang dan yang lainnya juga tidak bisa mendesak lebih jauh, apalagi kusir kereta itu telah berkata, Jika memang Tuan Tong ingin membuntungi tanganku, buntungilah aku tak berdaya untuk melakukan perjalanan terus, terus terang saja, jika memang aku memaksakan diri untuk mengendalikan kereta itu terus, tentu kita salah-salah bisa celaka, di mana kereta itu tidak terkendalikan oleh keadaanku seperti sekarang ini. Aku perlu tidur untuk satu malaman saja, besok kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Tanda seru, Tong Miao Liang dan yang lainnya menyetujui dengan terpaksa. Mereka juga memaklumi keadaan kusir tersebut. Sedangkan Ming Kang Huashio sendiri mengatakan, jika keadaan kusir seperti itu dipaksakan terus, toh perjalanan dilakukan tidak bisa dengan cepat, salah-salah kusir tersebut jatuh sakit dan akan menambah kerepotan mereka. Tong Miao Liang mengambil kamar bersama Ming Kang Huashio di sebuah rumah penginapan, sedangkan Anu Yang To An Yo bersama Song Jie mengambil kamar satunya lagi, yang letaknya sebelah menyebelah satu dengan yang lainnya. Malam itu, banyak yang dibicarakan Tong Miao Liang dengan Ming Kang Huashio, terutama sekali mengenai perkembangan dunia Kang Ou, dan juga mengenai perkumpulan Imokau, yang merupakan sebuah perkumpulan yang sekarang ini tengah mengembangkan sayap dan kekuasaannya, dengan memengaruhi berbagai pintu perguruan dan aliran silat, jago-jago yang lihai dipengaruhi mereka dengan berbagai care agar masuk ke dalam Mimokau sebagai anggotanya. Menurut pendengaranku, yang menjadi kau wacu dari perkumpulan tersebut seorang aneh, yang tidak pernah ada yang melihat wajahnya karena selain jarang keluar berkelana di dalam rimba persilatan, juga dia selalu memakai topeng menutupi mukanya. Dengan demikian, jarang sekali orang mengetahui bagaimana macamnya kau wacu dari Imokau, mereka hanya mengetahui bahwa kau wacu dari perkumpulan tersebut bertubuh tinggi kurus dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Yang selalu menyelesaikan urusan di luar Imokau adalah anak buahnya, dan mereka pun terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandayan yang hebat serta lihai di mana kau wacu mereka boleh dibilang jarang sekali turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada Imokau. Sambil menjelaskan begitu, Ming Kang Hweshyo menghela nafas dalam sayang sekali, melanjutkan Ming Kang Hweshyo setelah berdiam diri beberapa saat. Semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Imokau merupakan perbuatan busuk yang di luar garis kepantasan, mereka selalu melakukan kejahatan dan tidak jarang pula, mereka melakukan berbagai perbuatan yang hina-gina, karena sebagian dari anggota perkumpulan tersebut dari tokoh-tokoh lioklim, rimbah hijau, kaum penjahat, yang umumnya memiliki sifat yang ganas dan kejam. Tadi Taisu mengatakan bahwa pemimpin Imokau itu seorang yang bertubuh tinggi jangkung dan mukanya selalu ditutup oleh kain pelindung muka, dengan demikian jarang sekali orang yang bisa melihat mukanya. Lalu, apakah tidak ada orang yang mengetahui juga siapa nama atau gelaran Kau Chu Inokau tersebut? Ming Kang Hweshyo mengangguk soal nama dan gelaran dari Kau Chu Inokau tersebut masih terdapat kesimpang siuran, karena ada orang yang mengatakan dia si Mo, tapi ada juga yang bilang dia si Tio atau si Wong. Entah yang mana yang benar. Hanya satu keseragaman terdapat dalam kalangan Kang O, mengenai gelaran Kau Chu dari Imokau itu, yaitu Lok Ajiu Giamong, Raja Aherat Bertangan Panas. Luar biasa gelarannya itu kata Teng Miao Liang. Ming Kang Hweshyo mengangguk ya seperti gelarannya itu, maka dia memang memiliki telapak tangan yang mengandung maut yang selalu membinasakan lawan-lawannya atau korbannya dengan care yang mengerikan sekali. Namun karena jarangnya dia tampi di dalam kalangan Kang O, disebabkan itu pula jarang orang yang bisa menjelaskan secara terang sampai di tingkat mana kepandayan yang dimiliki oleh Lok Ajiu Giamong. Setelah berkata begitu, Ming Kang Hweshyo mengawasi Teng Miao Liang beberapa saat. Katanya lagi, Teng, Lo Yacu, sesungguhnya ada sesuatu yang hendak Pin Cheng tanyakan kepada Teng Lo Yacu, dan harap Lo Yacu menjawabnya dengan terus terang. Teng Miao Liang jadi heran melihat sikap si pendeta, dia mengangguk cepat di hadapan Taisu kukira tidak perlu ada yang disembunyikan sahutnya katakanlah apa yang akan hendak Taisu tanyakan. Di saat Lo Yacu telah membawa Aoyang Toanio dan Song Jie meninggalkan rumah Aoyang Fungteng, apakah Lo Yacu telah membawa sebilah pedang pusaka? Yang bernama Tiam Sim Kiam, pedang pusat bumi, itu? Teng Ming Liang mengangguk. Dia membenarkan bahwa mereka membawa pedang itu. Itulah merupakan pedang pusaka yang menurut keterangan Aoyang Toanio merupakan pedang pusaka milik suaminya. Hanya saja, yang cukup mengherankan sekali, Su Heng Ku itu tidak pernah mempergunakan pedang pusaka itu. Demikian pula dengan keterangan Aoyang Toanio, dia mengatakan memang suaminya itu belum pernah mempergunakan satu kalipun pedang pusaka Tiam Sim Kiam tersebut. Entah mengapa sebabnya Aoyang Toanio tidak menyebutkan alasannya. Tetapi yang jelas bahwa pedang pusaka itu sangat disayang oleh Aoyang Su Heng dan juga dia selalu mengatakan bahwa pedang itu adalah titipan seseorang. Ya, memang Pincheng pun telah mendengar perihal pedang Tiam Sim Kiam tersebut, dan juga memang orang Imokau memusuhi Su Heng Mu itu karena mengincar pedang mustika itu. Itulah urusan yang belum ku ketahui dengan jelas, karena Aoyang Toanio sendiri belum lagi mengetahui entah permusuhan apa yang terdapat antara suaminya. Dengan orang-orang Imokau itu menyahuti Aoyang Toanio. Dapatkah Pincheng melihat sebentar pedang mustika yang kabarnya merupakan pedang mustika yang terhebat di dalam dunia ini? Tanya Ming Kang Hu Shio lagi. Pedang itu dipegang oleh Aoyang Toanio. Jika memang Tai Su ingin melihatnya, biarlah aku pergi mengambilnya untuk meminjam dari Aoyang Toanio sambil berkata begitu Tong Miao Li yang telah bangun dari duduknya. Ming Kang Hu Shio mengangguk dengan wajah berseri-seri, dia pun telah mengucapkan terima kasihnya. Namun ketika Tong Miao Li yang melangkah ke dekat pintu, waktu itulah terdengar suara seseorang berkata dengan nada yang perlahan sekali dari luar jendela, jangan mempercayai lidah berbisa dari pendeta busuk itu. Tong Miao Li yang dan Ming Kang Hu Shio jadi kaget bukan main, keduanya segera melompat bersiap siaga untuk menghadapi sesuatu. Sedangkan Ming Kang Hu Shio dengan gesit sekali telah meniup mati api penerangan di atas meja. Dalam keadaan gelap di dalam kamar seperti itu dan cahaya rembulan yang tampak menerobos masuk ke dalam kamar melalui sela-sela jendela, terdengar suara dari luar kamar itu lagi, yang cukup terang dari merupakan suara yang halus seorang wanita, janganlah kalian mempercayai keterangan si kepala gundul keparat itu, dia merupakan seorang pendeta busuk. Ming Kang Hu Shio tidak membuang waktu lagi melompat ke dekat jendela, tangannya pun telah bergerak menghantam daun jendela sampai menjeblak. Dia menghantam seperti itu, juga untuk mencegah serangan membokong dari luar. Dan ketika daun jendela terbuka, Ming Kang Hu Shio pun menjelat keluar, gerakannya gesit sekali. Tong Miao Liang pun telah melompat keluar dari jendela itu, namun gerakannya tidak segesit Ming Kang Hu Shio karena bekas luka di sekujur tubuhnya, yang telah mengering rapat itu, jadi pedih sekali waktu dia bergerak dengan menggunakan tenaga yang berlebihan. Waktu Ming Kang Hu Shio dan Tong Miao Liang tiba di luar, di taman di rumah penginapan itu, yang penuh dengan pohon-pohon yang liu dan haitang, virus pectabilis, mereka tidak melihat sesosok tubuh pun juga hanya kegelapan malam dan bayangan pohon yang bergerak-gerak. Di samping itu, tumpukan-tumpukan salju yang memenuhi pada sekitar tempat tersebut. Walaupun waktu itu hujan salju telah meredah, toh hawa udara masih dingin menusuk tulang. Ming Kang Hu Shio penasaran bukan main, dia telah melompat ke dekat batang-batang yang liu, yang di sekitar tempat tersebut dipenuhi oleh tumpukan salju. Batang-batang yang liu itu telah digerak-gerakannya, dengan kedua tangannya yang diliputi oleh kekuatan lewekang yang luar biasa besarnya, sehingga salju-salju yang memenuhi di batang-batang pohon tersebut berjatuhan. Namun tidak ada seorang pun yang bersembunyi di antara batang-batang yang liu. Penasaran sekali Ming Kang Hu Shio, waktu itu dia masih mencari-cari di sekitar tempat tersebut, sampai dia pun melompat tembok pekarangan rumah penginapan, untuk melihat keadaan di luar. Waktu itu, di sekitar tempat tersebut hanya warna putih juga yang terlihat. Tong Miao Liang telah menyusul keluar dia menghampiri si pendeta. Aneh, kemana bersembunyi orang itu mengguman Ming Kang Hu Shio dengan mendongkol, dia rupanya masih penasaran sekali. Tong Miao Liang juga tidak mengerti, mengapa orang itu memiliki gerakan yang demikian gesit dan cepat sekali, hanya dalam waktu sekejap metu saja telah lenyap dari tempat itu. Sedangkan waktu itu keadaan mudah dilihat, karena sekeliling tempat itu hanya berwarna putih, dan jika ada seseorang yang bersembunyi, tentu akan mudah sekali tampak. Namun kenyataannya, orang yang telah berkata-kata itu tidak juga terlihat. Di atas tumpukan salju memang terlihat beberapa tapak kaki, namun kemudian sudah tidak terlihat waktu tiba di dekat kaki tembok rumah penginapan itu. Dan demikian juga di luar penginapan itu, sudah tidak tampak lagi tapak-tapak kaki itu. Tong Miao Liang telah mengajak Ming Kang Hu Shio untuk kembali ke kamar meruka. Namun pendeta ini rupanya masih penasaran, telah melompat ke atas genting, dia mengawasi sekitar tempat itu. Namun tidak ada sesuatu yang dicurigakan. Dengan masih diliputi tanda tanya, kedua orang ini telah kembali ke kamar mereka. Namun di saat itulah, waktu Ming Kang Hu Shio dan Tong Miao Liang duduk, terdengar lagi seseorang telah berkata dengan suara yang halus, suara seorang wanita. Kau jangan percaya pendeta gundul itu, dia seorang. Ranusia busuk, pedang tiam sim tiam harus dilindungi baik-baik. Bukan main terkejutnya Ming Kang Hu Shio dan Tong Miao Liang, keduanya telah melompat lagi keluar jendela. Dan kali ini usaha mereka tidak sia-sia, karena mereka melakukannya jauh lebih cepat dari yang semula, maka segera juga terlihat sesosok bayangan yang berkelebat ke arah kanan rumah penginapan. Di dekat tempat itu, di balik dinding pekarangan yang berbelok, tampak gundukan salju yang cukup tinggi, sosok tubuh yang berpakaian baju putih itu, ingin menyembunyikan dirinya di tempat tersebut. Ming Kang Hu Shio yang tengah dongkol dan penasaran menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat gesit sekali, sehingga dia bisa tiba di tempat itu cepat sekali, sambil tangan kanannya telah mengebut menyerang dengan pukulan udara kosong, angin pukulannya itu menerjang ke punggung sosok tubuh tersebut. Namun sosok tubuh itu, yang ternyata seorang gadis yang bermuka bersemu merah sehat serta cantik sekali, hanya menyentil dengan jari telunjuknya, angin pukulan yang dilakukan oleh Ming Kang Hu Shio telah bisa dipunahkan, dan di waktu itu tubuhnya telah melompat pergi dengan gesit melompati tembok pekarangan rumah penginapan itu. Gerakannya lincah sekali. Ming Kang Hu Shio tertegun sejenak tenaga pukulannya dipunahkan dengan kerob begitu mudah, dia mengejarnya. Namun setelah dua-tiga kali dia mengejarnya ternyata dia kehilangan jejak si gadis. Setelah mencari-cari di sekitar tempat itu, akhirnya Ming Kang Hu Shio kembali ke rumah penginapan dengan hati. Diliputi penasaran. Tong Miao Liang yang luka-luka di sekujur tubuhnya belum sembuh benar, tidak ikut mengejar dan hanya menantikan di pekarangan rumah penginapan tersebut. Melihat si pendeta telah kembali. Tong Miao Liang segera menanyakan hasil dari pengejaran si pendeta. Dia dapat menghindarkan diri. Gin Kang gadis itu memang agak luar biasa kata Ming Kang Hu Shio hektometer, entah siapakah dia? Tong Miao Liang juga jadi bingung. Dia tidak mengetahui apakah gadis itu lawan atau kawan, dan apakah katanya tadi merupakan bisikan atau merupakan gurau belaka. Namun dengan adanya peristiwa seperti ini, dan mengingat pentingnya pedang Tiam Sin Kiam, Tong Miao Liang tidak berani berlaku ceroboh lagi, dan dia batal meminjam pedang itu dari Ouyang Toanyo untuk diperlihatkan kepada si pendeta, walaupun pendeta ini memang pernah menolongnya. Sedangkan Ming Kang Hu Shio sendiri, sejak terjadinya hal itu, tidak meminta untuk melihat pedang Tiam Sin Kiam, melainkan duduk terpekur dengan wajah yang guram. Tong Miao Liang setelah menemani pendeta itu bercakap-cakap beberapa saat, akhirnya merebahkan diri untuk tidur. Keesokan harinya, waktu matahari memancarkan sinarnya dengan lemah dan salju tidak turun seperti kemarin, Tong Miao Liang bersama Ouyang Toanyo, Sang Jie dan Ming Kang Hu Shio melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini kereta berkuda itu bisa melakukan perjalanan yang cukup cepat. Dan si Eto'an pun cukup gembira dan segar, karena semalaman dia telah dapat tidur dengan nyenyak, sehingga semangat dan tenaganya pulih kembali. Sambil melarikan keretanya, kusir ini pun selalu bersiul-siul melakukan lagu kanak-kanak asal Kang Lam. Tetapi baru saja kereta itu melakukan perjalanan belasan Li, tiba-tiba dari arah depan berlari mencongklang seekor kuda berbulu coklat tua, kuda itu berlari dengan cepat sekali, seperti tidak memperdulikan jalan yang sangat licin tertutup salju. Penunggang kuda itu ternyata seorang pemuda berpakaian si Uchai, usianya mungkin 20 tahun lebih. Waktu melewati kereta, dia telah menoleh sambil tersenyum. Tong Miao Liang bertiga dengan Ming Kang Huashio dan Oyang Toanyo jadi curiga. Tetapi berjalan lagi dua Li, tiba-tiba dari depan mereka telah berlari lagi seekor kuda dengan cepat sekali, di mana kuda itu berbulu kuning emas, penunggangnya seorang wanita setengah baya, berbaju hitam. Waktu melewati kereta, wanita setengah baya itu pun telah menoleh dan tersenyum. Tentu saja hal ini menambah kecurigaan Tong Miao Liang, dia membisiki Oyang Toanyo, kita harus waspada, rupanya kita tengah diincar oleh serombongan perampok. Ming Kang Huashio juga mengangguk mengiakan sambil katanya menambahkan perkataan Tong Miao Liang, ya, kita harus waspada, entah dari golongan mana mereka itu. Baru saja Ming Kang Huashio berkata begitu, dari arah belakang mereka terdengar suara mencongklangnya kuda, dan pemuda berpakaian Shou Chai itu rupanya telah melarikan kembali kudanya mengambil jurusan searah dengan mereka. Di saat melewati kereta Tong Miao Liang, pemuda itu telah menoleh dan tersenyum lagi. Tong Miao Liang tambah yakin, bahwa pemuda berpakaian Shou Chai dan wanita berpakaian baju hitam itu tentunya mengandung maksud tidak baik, tentunya mereka matematu yang biasa dikirim oleh pemimpin mereka untuk mengawasi barang yang hendak dirampok. Tentu tidak lama lagi di depan kita akan menemui rintangan kata Tong Miao Liang perlahan kepada Oyang Toanyo, kau jagalah sang jai baik-baik. Oyang Toanyo mengangguk, ia memeluk sang jai di pangkuannya dan buntalannya yang berisi pedang mustika tiam sim kiam itu dicekalnya kuat-kuat. Tampaknya Oyang Toanyo tidak tenang dan bergelisah sekali. Mereka tentunya para perampok, kita tidak perlu dijeri kata Ming Kang Hwashio biarlah nanti Pin Cheng memberikan hajaran pada para perampok itu jika memang mereka berani mengganggu kita. Namun baru saja Ming Kang Hwashio berkata begitu, di depan mereka, di dekat seturah tikungan dari bukit-bukit salju yang tebal, terdengar suara orang tertawa keras sekali, suara tertawa yang seakan juga menggetarkan sekitar tempat itu, disusul dengan kata-katanya yang keras nyaring. Ming Kang Hwashio kau pendekta keparat dengan pura-pura menjadi seorang pendekta alim saleh melindungi seseorang yang tengah dalam kesulitan, namun sesungguhnya engkau seorang pendekta bermata bangsat. Kami tahu, engkau mengincar pedang kiam-sim kiam itu, untuk direbut dengan kera diam. Hahaha. Ming Kang Hwashio berubah mukanya, dia melongo keluar dari jendela kereta. Waktu itu Sietoan telah menahan larinya kereta karena di depan mereka, di tikungan itu tampak belasan orang penunggang kuda, yang duduk di kuda berbulu putih, yang berdiri paling depan, adalah seorang lelaki bertubuh pendek gemuk, dengan jidat yang lebar dan matu yang lebar. Dialah seorang yang memiliki muka bengis dan matu yang memancarkan sinar yang sangat kejam sekali. Tok Liyong Pian Kwee Chaiin berseru Ming Kang Hwashio waktu melihat orang itu. Tepat. Memang kini Tok Liyong Pian, cambuk naga berbisa, Kwee Chaiin ingin meminta petunjuk darimu, Ming Kang Hwashio menyahuti orang itu dengan sikap mengejek, suaranya pun sangat keras sekali. Dia pun telah melompat turun dari kudanya, gerakannya sangat gesit sekali, demikian lincah, bagaikan sehelai daun karing yang jatuh ketumpukan salju tidak menerbitkan suara. Muka Ming Kang Hwashio berubah jadi tidak enak dilihat apakah engkau pun mengincar diam-sim kiam. Tegur Ming Kang Hwashio sambil melompat keluar dari kereta itu dan memang telah kuduga bahwa Tong Liyo Chu menghadapi banyak kerintangan, di mana banyak orang-orang yang busuk dan rendah seperti kalian mengincar pedang itu. Tidak percuma naga sejati telah perintahkan aku untuk melindungi Tong Liyo Chu, karena memang benar terdapat manunia manusia seperti kau yang angin merampas pedang itu. Eh, engkau jangan pura-pura saleh dan alim, sesungguhnya engkau sendiri ingin merampas dan memiliki pedang mustika itu. Mengapa engkau harus pura-pura jadi tuan penolong dari orang si Tong itu? Mengapa engkau tidak segera turun tangan untuk merampas pedang diam-sim kiam? Kau kira aku tidak mengetahui bahwa engkau akan turun tangan merampas pedang diam-sim kiam itu? Setibanya di Kang Chia, di mana di tempat itu telah berkumpul kaki tanganmu. Muka Ming Kang Hwa Shio jadi berubah hebat, bentaknya bengis, kau jangan bicara ngaco balau. Lihatlah serangan sambil membentak begitu, tubuh Ming Kang Hwa Shio telah mencelat melayangkan kedua tangannya serentak, tangan kanannya akan mencengkeram pundak lawannya, Tok Leong Pian dan tangan satunya akan menghantam dadanya Tok Leong Pian Kwe Chia Win. Tapi Kwe Chia Win tenang saja berdiri mengawasi datangnya serangan dari si pendeta, dia menantikan sampai si pendeta telah dekat dengan sasaran, di waktu itulah dia mengebut dengan tangan kanannya, menderu-deru angin yang kuat sekali. Tubuh Ming Kang Hwa Shio yang tengah menerjang maju itu, jadi seperti dibendung oleh suatu kekuatan yang tidak tampak, hampir saja pendeta itu terpental. Ming Kang Hwa Shio, kata Tok Leong Pian dengan suara yang dingin engkau tidak perlu jual lagak di hadapan kami. Kami telah mengetahui belangmu, telah mengetahui siapa dirimu, dan apa yang kau inginkan dengan pura-pura bersikap alim dan membantui orang si tong itu dan setelah berkata begitu, Tok Leong Pian tertawa dingin beberapa kali. Sedangkan kawan-kawan dari Tok Leong Pian, yang masih duduk di punggung kuda masing-masing, yang terdiri dari berbagai macam orang dan bentuk muka yang aneh-aneh, ada yang memandang dengan matu yang picak ada yang di mukanya terdapat bekas luka bacokan yang melintang antara kening kerahangnya. Mereka umumnya memiliki muka yang bengis sekali, kala itu telah memperdengarkan suara tawa yang menyeramkan, mengejek Ming Kang Hwa Shio. Muka Ming Kang Hwa Shio berubah tambah merah padam. Dia memang mengetahui siapa adanya Tok Leong Pian, namun, dia tidak mau jika Tok Leong Pian bicara terus-menerus, karena Ming Kang Hwa Shio khawatir kalau-kalau rahasia hatinya akan dibuka oleh orang Shikwee itu. Karena itulah dia segera menyerang lagi dengan pukulan yang gencar dan bertubi-tubi. Namun Tok Leong Pian tidak tinggal diam saja, sebab dia pun telah menyambuti pukulan-pukulan dari Ming Kang Hwa Shio. Setiap kali Ming Kang Hwa Shio menyerang, dia tentu mengelakannya atau memunahkannya, yang disusul dengan serangan balasan yang hebat. Dengan demikian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran selama beberapa jurus. Tong Miao Liang dan Naoyang Toan Yeo telah menyaksikan jalannya pertempuran itu dengan hati tidak tenang. Mereka melihat bahwa kepandayan Tok Leong Pian sangat tinggi sekali, merupakan kepandayan yang benar-benar sulit untuk ditandingi oleh Ming Kang Hwa Shio. Sebagai orang yang memiliki ilmu silat, tentu saja Tong Miao Liang mengetahui dengan melihat beberapa jurus dari pertempuran kedua orang itu, bahwa kepandayan Ming Kang Hwa Shio masih berada di bawahnya kepandayan Tok Leong Pian. Waktu itu tampak jelas Tok Leong Pian beberapa kali telah menyerang mendesak hebat pada Ming Kang Hwa Shio, sehingga pendeta itu main mundur dan kelit saja. Dan ketika suatu kali, setelah berkelit Ming Kang Hwa Shio berusaha menyerang pada lawannya. Tok Leong Pian Kue E. Chai In telah mendengus tertawa dingin, katanya, ku kira. Telah cukup kita adu tangan dan membarangi dengan perkataannya, tahu tubuh Chai In berkelebat dengan gesit sekali, dan kedua tangannya telah bekerja. Sebat sekali dia telah berhasil mencengkeram baju di punggung Ming Kang Hwa Shio, disertai dengan seruan, pergilah kau menggelinding, pendeta busuk. Tubuh Ming Kang Hwa Shio telah terlambung ke tengah udara, melayang sejauh tiga tombak kelebih dan kemudian amruk ditumpukan salju, bergulingan beberapa kali, ketika dia bangkit. Maka di saat itulah tampak dia telah berdiri dengan muka yang merah padam dan juga wajah yang meringis. Rupanya lemparan yang dilakukan Tok Leong Pian menyebabkan dia merasakan sakit bukan main pada dadanya. Tok Leong Pian telah berkata dengan suara yang tawar. Jika engkau tidak cepat-cepat menyingkir, jangan mempersalahkan diriku yang tidak akan sungkan-sungkan lagi menghantam hancur batok kepalamu yang gundul itu. Ming Kang Hwa Shio yang mengetahui dirinya bukan menjadi tandingan Tok Leong Pian Kwe E Chien, telah memandang dengan sikap gusar, namun tidak berdaya untuk menerjang lagi, karena jika sampai kaki tangannya Kwe E Chien turun tangan mengeroyoknya, itulah lebih hebat lagi. Baiklah. Tapi terus terang saja, sebelum menyingkir pergi, ingin ku katakan kepada kalian, bahwa sesungguhnya tugasku melindungi Tong Loya Chudanao yang Toanyo bersama putranya itu, adalah atas perintah naga sejati. Atau memang kalian tidak mau memberi muka pada naga sejati? Hem, kau hendak menggertak kami dengan nama busuknya naga sejati itu? Hahaha aku tidak peduli dengan naga sejati. Yang ku perintahkan, agar kau segera menyingkir. Muka Ming Kang Hwa Shio berubah merah padam, namun dia tahu dirinya tidak berdaya. Dia telah merangkapkan kedua tangannya di saat mana dia telah merogoh saku jubahnya, dan tahu-tahu dengan sikap seperti memberi hormat begitu, tangannya bergerak. Tok Liyong Pian memang melihat gerakan Ming Kang Hwa Shio namun belum lagi dia sempat ambil tindakan, di waktu itulah telah terlihat beberapa benda bulat sebesar telur yang berwarna hitam telah meluncur menyambar ke arah Tok Liyong Pian. Kwe Cain menduga bahwa itu adalah senjata rahasia, dia mengibas dengan lengan bajunya. Tapi kesudahannya dia jadi kaget sendirinya, belum lagi lengan bajunya dapat menyambok benda bulat itu, terjadi suatu peristiwa yang tidak disangka-sangkanya, ketiga benda bulat itu telah meledak di tengah udara, mengeluarkan asap yang tebal sekali, yang menyelubungi sekitar tempat tersebut, menyiarkan bau harum semerbak. Tok Liyong Pian terkejut, dia melompat mundur sambil berseru, awas asap beracun dan dia pun bersama kawan-kawannya, mundur lebih jauh. Ming Kang Hwa Shio tidak mensiasiakan kesempatan itu, dia telah mencelat ke samping Sietoan, mengambil alih tali kendali kereta dia menghentakan dan koda dilarikan cepat sekali, roda-roda kereta menggelinding dengan bunyi yang gemuruh terobos tumpukan salju. Tong Miao Liang dan Naoyang Toan Yo jadi terkejut, mereka berdiam diri dengan penuh berkhawatiran. Telah terjadi dua peristiwa yang membuat Tong Miao Liang ragu-ragu terhadap pendeta Ming Kang Hwa Shio ini karena seperti yang pernah terjadi di rumah penginapan, di mana Tong Miao Liang seperti menerima bisikan dari gadis aneh yang sepak terjangnya diliputi tanda tanya itu, bahwa Ming Kang Hwa Shio bukanlah manusia baik-baik dan tengah mengincar pedang tiam sim kiam, dengan berpura-pura, membantui Tong Miao Liang dan Naoyang Toan Yo serta putranya itu. Namun sesungguhnya, pendeta ini pun tengah mengincar pedang mustika itu yang ingin dirampasnya jika terdapat kesempatan. Dan sekarang Tok Liyong Pian pun mengatakan hal yang sama mengenai maksud Ming Kang Hwa Shio. Malah tadi Tong Miao Liang telah melihat sikap Ming Kang Hwa Shio yang mencurigakan yang tidak bisa membantah tuduhan Tok Liyong Pian. Maka sekarang Tong Miao Liang tidak bisa mempercayai sepenuhnya pada pendeta itu. Jika sebelumnya memang Tong Miao Liang telah mengkisip Aoyang Toan Yo agar menyimpan pedangnya itu di dalam buntalannya lebih baik dan jangan sekali dikeluarkan selama dalam perjalanan dan sekarang dikala kereta dilarikan oleh Ming Kang Hwa Shio pemegang tali kendali kereta tersebut, Tong Miao Liang kembali mengkisip Aoyang Toan Yo agar nyonya itu selain baik menjaga anaknya, pun pedang mestikanya itu. Menurut yang kulihat pendeta ini pun bukan sebangsa manusia baik kata Tong Miao Liang. Aoyang Toan Yo mengangguk saja, sedang diliputi kegelisahan. Terlebih lagi, sekarang Ming Kang Hwa Shio seperti kalap, di mana dia telah melarikan kereta dengan cepat sekali tanpa memperdulikan kereta itu, niscaya kereta akan terbalik karenanya. Sedang Tok Liyong Pian yang menyaksikan Ming Kang Hwa Shio ingin melarikan diri bersama kereta itu dan seisi penumpangnya setelah menjauhi asap yang mengandung racun yang tadi dilepaskan oleh Ming Kang Hwa Shio, segera ia melakukan pengejaran. Mereka menunggang kuda dengan cekatan, kuda itu bisa dilarikan dengan cepat, karenanya dalam waktu yang singkat kereta itu telah berhasil disusul dan diketung oleh orang itu Ming Kang Hwa Shio sendiri melihat keadaan demikian mengancam sekali, belum lagi dia mengambil keputusan dan tengah menghentak-hentak tali kendali kereta tersebut, agar kuda penghelannya dapat berlari lebih cepat. Tok Liyong Pian telah berseru dengan suara yang nyaring, Ming Kang Hwa Shio, cepat kau berhenti dan turun dari kereta itu. Atau memang kami akan segera turunkan tangan kejam padamu?